. Baru 3 parpol yang lolos pemberkasan di KPU Tubaba, Panaragan, Lampos.co, Komisi Pemilihan Umum, KPU, Tulang Bawang Barat, Tubaba, Pada Jumat, tanggal 13 bulan 10 tahun 2017, resmi mengesahkan berita acara serah terima berkas verifikasi dua partai politik, parpol, calon peserta pemilu tahun 2019 mendatang. Keduanya yakni Partai Nasional Demokrasi, NASDEM, Tubaba dan Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Dengan demikian, baru 3 parpol yang lolos pemberkasan yakni Perindo, NASDEM dan PSI, serah terima berita acara disaksikan Ketua Panwaslu Tubaba, Midian, dan sejumlah komisioner KPUD setempat, di kantor KPUD setempat. Yudi Agusman, selaku Divisi Hukum dan Pengawasan KPUD Tubaba, dikonfirmasi Lampos.co usai melakukan pemeriksaan berkas kedua partai tersebut. Mengatakan setelah Perindo, hari ini kita terima dengan lengkap berkas dari PSI dengan jumlah anggota 365, dan yang kedua partai NASDEM dengan jumlah anggota 558 sesuai dengan jumlah yang ada di Sipol. Rombongan NASDEM yang dipimpin Ketua DPD NASDEM Tubaba, S. Joko Kuncoro, membawa serta Johnson, Sekretaris, Hairuddin HS, Wakil Ketua, dan Lo, Marianto. Pada pukul 14.50 dipersilahkan masuk untuk registrasi dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas. Pada pukul 15.24 waktu Indonesia Barat, berkas dari Partai Pimpinan Surya Paloh tersebut dinyatakan lengkap oleh KPUD Tubaba, dan diminta untuk mempersiapkan diri menghadapi tahapan verifikasi faktual berikutnya.